Aduh, mau jual handphone bingung deh, gimana ya? Kamu kenapa? Ini nih mau jual handphone, tapi kayak bingung gitu mau lewat e-commerce yang mana. Aku punya solusinya, aku punya e-commerce, gak ribet dan tentunya gampang buat kamu jual bareng kamu. Iya dong. Yeay, apa namanya? Kamu langsung buka aja, Tribun Jual Beli. Dan langsung nanti ada pasang iklan di sini, kamu klik fitur pasang iklan. Lalu, udah deh ini muncul home pasang iklannya. Pertama-tama, kamu harus memiliki foto dari produk yang akan kamu jual. Kamu tadi jual handphone ya? Aku mau jual handphone. Langsung aja upload tiga foto dengan angle yang berbeda-beda tentunya ya. Berarti aku bisa nyari foto handphone aku dulu nih? Iya tentunya. Dan langsung kamu mau memberikan, menulis judul iklan apa di sini? Oh, berarti handphone aku Samsung A12 warna biru. Langsung aja ditulis Samsung Galaxy ya. Samsung Galaxy A12. Nah, untuk menu kategori, kamu bisa pilih kategori apa saja yang akan kamu jual di sini. Kalau tadi kan handphone, langsung aja kamu klik kategori handphone. Di sini juga tersedia banyak banget selain handphone. Ada aksesoris dari kendaraan, buku, fashion, sampai yang paling bawah. Ada TV dan audio, bahkan tiket pesawat pun juga ada lho. Wah, lengkap banget. Lengkap. Kita pilih handphone. Lalu untuk subkategori, kamu bisa memilih jenis apa yang akan kamu jual di situ. Kalau tadi kamu sudah memilih handphone, kamu pilih smartphone kan? Terus mereknya tadi Samsung, kita pilih saja karena sudah banyak varian merek handphone di sini, merek smartphone. Kita pilih Samsung dan tentunya jangan lupa harus memasang model apa. Oh, udah keluar juga opsinya ya? Iya, banyak dan tentunya lengkap tentunya ya. Galaxy A. Nah, untuk tipe iklannya kamu tinggal memilih saja mau dijual, disewakan, dicari, atau pula menawarkan. Tadi tujuanmu dijual kan? Langsung aja klik dijual. Nah, lalu untuk kondisinya masih baru apa bekas? Udah bekas sih handphone-nya. Udah bekas, udah terpakai sama kamu ya. Kita pilih untuk bekas dan range harganya ini kamu bisa langsung memotok harga berapa, bisa langsung kamu tulis di sini. Nah, di sini juga ada fitur nego untuk pembeli. Kalau kamu mengizinkan pembeli untuk nego atau menawar handphone yang kamu jual, kamu bisa centang saja menu di sini yakni izinkan pembeli nego harga. Dampang kan? Selanjutnya kamu bisa mengisi deskripsi apa aja yang ada di handphone yang akan kamu beli. Tinggal tulis aja soal kondisi maupun spek-spek di handphone yang kamu jual itu. Langsung selanjutnya ada link video YouTube. Nah, di sini kalau kamu punya video kondisi dari handphone kamu, kamu bisa langsung taruh URL video YouTube kamu di sini. Biar pembeli bisa langsung melihat kondisi dari handphone kamu secara asli ya. Lalu jangan sampai lupa untuk kamu memberikan lokasi kamu berada. Aku dari mana gitu ya? Kita pilih di sini Jawa Tengah. Untuk kota, kita pilih saja. Surakarta. Dan jangan lupa isi alamat lengkap kamu. Jalan Adi. Jalan Adi Sumarmo. Dan jangan lupa setelah kamu mengisi alamat, kamu juga bisa dan harus karena wajib ini untuk mengisi nama dan email kamu. Serta jangan lupa cantumkan nomor HP kamu agar penjual bisa menghubungi kamu dengan mudah. Oke, berarti ini semua yang ada bintang-bintangnya itu wajib banget aku isi ya? Iya dong, harus ini. Kita isi nomor HP. Nah, lalu yang terakhir ini? Sudah lengkap sekali. Sudah lengkap sekali. Yang terakhir, kamu tinggal mencetang di sini. Ada kalimat, saya telah membaca dan menerima semua persyaratan dan ketentuan di tribun jual-beli. Langsung saja dicentang. Karena itu berarti kita sudah mengisi semuanya dengan sadar ya. Oke, langsung saja di bawahnya ada fitur untuk ajukan iklan. Kita klik saja ajukan iklan. Nah, mudah bukan? Sudah, gitu saja. Ya ampun. Enggak repot, langsung saja dan langsung ke pembeli. Jadi, setelah tadi kamu mengajukan iklan tadi, iklan kamu akan langsung masuk ke tim admin tribunjualbeli.com. Dan tentunya tim admin tribunjualbeli.com akan langsung menyeleksi. Kalau lolos, akan langsung di-upload. Dan kalau tidak lolos, kamu akan mendapatkan notifikasi lewat email. Jadi, kamu harus pantengin email kalian. Apakah iklan kalian lolos atau enggak? Oh, gampang banget ya. Berarti pokoknya kalau tadi sudah diisi semua, aku tinggal pantengin email saja. Dan selain menjual, kamu juga bisa membeli apapun yang ada di situ. Wah, tadi ya bisa beli motor. Motor juga bisa. Pokoknya segala macam ada dan kayaknya itu emang harganya terjangkau-terjangkau ya. Harganya terjangkau. Makanya temukan harga terbaikmu di tribunjualbeli.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!